Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku kembali lagi Untuk mereaksi Kebetulan ini adalah Single terbarunya dari Dede Lesti yaitu adalah Lentera Jadi mohon tau semuanya kalau misalkan aku terlambat Karena ada beberapa Kesibukan juga ada kesalahan teknis Juga sih kemarin Tapi menurut malam lagi kita langsung saja Jadi ini tuh ceritanya lebih kayak Kemarin itu kayaknya sih Lebih tentang Dede Lesti ketika sudah Punya Baby L gitu ya Dan aku sempat ngedengerin Si meskipun gak full Aku ngedengerin yang versi audionya doang Lagunya itu Bener-bener emosional banget dan Kayak kalau baru pertama kalian dengerin Itu langsung kayak Ter apa ya Ter Ter apa sih Emosinya itu ter ini loh Aduh ter Ter-ter-ter lah pokoknya gitu ya Tiga Dua Satu Gak Nah ini dia Dimulai dari ilalang-ilalang Kayak gitu Sebelumnya mau maaf kalau misalkan volume Yang aku kecilin Kenapa Oh Itu dia Wahai pagi Ajari aku Kesejukan Gila sih Ini bener-bener Liriknya tuh Bener-bener bermakna banget Setiap liriknya tuh Bermakna banget Dan bener-bener kayak Apa ya Menyiratkan sesuatu gitu Menyiratkan sesuatu dan Gila sih Ini pasangan terdebes sih Oh ini kayaknya sebelum mereka Masih Dada lesinya belum melahirkan Jadi ini masih kayak Detik-detik mau melahirkan sih Kayaknya ceritanya Dan Ini tuh cerita lebih senang Kayak seorang perasaan ibu gitu Ke anaknya ya Dan ini adalah ciptaannya Bunda Meli Guslow Jadi Bunda Meli Guslow Menghadiahkan ini Lagu ini kepada Lesti Karena Sekaligus Ingin memberitahukan Lewat lagu ini tuh Perasaan seorang ibu Terhadap anaknya tuh gimana Dan Bener-bener yang Gimana sih rasanya Punya Apa sih Gimana sih rasanya Perasaan ibu ketika Sudah mempunyai anak gitu ya Baru lahir Anaknya baru lahir gitu Oke Oke Jadi dia Dia dari Lesti tuh Masih ngebayangin gitu Kalau misalkan Dia ternyata Udah ngebayangin Kalau Papa Bilar udah Ngenemang anaknya gitu Padahal belum Dan dia masih kayak Apa ya Istilahnya tuh excited gitu lah ya Jadi ini tuh momen-momen Ketika seorang ibu menunggu Ketika lahiran gitu Bayinya Jadi Gila sih Ini Emotional banget sih Touching momen banget sih Ini dia Aku paling suka scene disini Aku paling suka adegan disini Ketika Lesti pake Pink-pink gitu Terus Ngambil Lentera Lentera ini Apa sih Pion lampu gitu Gila sih Ini Bagus banget sih Adegan disini ya Dan juga Tadi itu aku suka banget Sama nada Rendahnya Lesti Sama sekali Bener-bener Low banget Dan Lesti tuh Bener-bener Apa ya Suaranya tuh Bener-bener bisa Menyesuaikan banget gitu Sama Keadaan Atau bisa Memainkan emosi kita Silahnya Dari Lesti tuh Jadi kalau misalkan Lagi tinggi Kayak gini Kalau lagi di terendah Low note Kayak gini Gila sih Langsung Bisa memainkan emosi Dengan Baik banget Dari Lesti mah Oh BTW ini Aku suka banget Di bagian Refnya Dan juga Dari Lesti tuh Cantik Kalau misalkan Pake putih-putih Kayak gitu ya Sederhana banget Dan Gila sih Cantik banget Dari Lesti mah Oh Ini cantik banget Dari ini Ya ampun Akulah Akulah nantira Di hidup Bila senduk Hadir Ku pasti Menggantikan Tempatku Gila Ini cukup baik Cukup baik sih Maksudnya Adegannya Adegannya Oh Ini kayaknya Pas Pas Dari Lesti Mau ini sih Sakit-sakit Kayaknya mau Kontraksi gitu sih Oh Oke oke Ini udah masuk Ini ya Udah masuk Ruangan Ini kayaknya sih Ruangan Apa Rumah sakit Operasi Kayak gitu sih Oh 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 Perasaan Perasaan seorang Papa ya Seorang ayah Seorang Suami yang Degit gitu loh Nungguin istrinya Kalau misalkan Kira-kira Bakal selamat Gak nih ya Bayinya Sekarigus Sama Ibunya juga Gitu ya Gila sih Ini bener-bener Kayak Mewakilkan banget sih Ini mewakilkan banget Keseharian Seorang Suami istri Yang Akan punya Akan mempunyai Anak Gitu ya Waduh Gila sih Gila Wait Belum siap Belum siap Gila sih Gila Ini emosional Parah Aku gak bisa ngomong Apa-apa Jadi sebenernya Ini kalau misalkan Aku Kalau misalkan Aku belum pernah Lihat Ini nih Kayaknya Bakal Bakal Nangis Bakal Nelihat si air Mata Cuman Ini sengaja Aku tahan Tahan Karena Gak mungkin Aku nangis Mewak Kayak gini Gitu Oh Oh Gila sih Parah 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 Apa yang gak bisa ngomong Loh Tahan Oh 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 my god Itu Itu bener gak sih aduh tapi yang jelas mau benerin mau enggak tapi yang jelas terharu banget sih perjuangan seorang ibu gitu ya disini kita juga di video klip ini kita juga diajarin perjuangan seorang ibu ngelahirin anaknya itu gimana segala macem rintangannya gitu banyak lah nyawa yang dikorbani segala macemnya oh my god gila sih ini parah banget ini waktu pas sekolah nangis langsung kayak aduh pengen ikutan juga tapi gak mungkin gitu maksudnya oh gila sih enak banget aku lelentara di hidupmu ya jadi lelentara semacam kayak cahaya harapan yang kayak gitu oh my god gila sih gila 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 ini baby L aduh baby L ini makin tinggi loh ke atas ke sana ke sana makin tinggi loh ini suaranya Lesti aduh kayaknya bener-bener kayak yang emosional banget gitu sih makanya jadi kuncinya ditinggiin sama Lesti ya nada ditinggiin sama Lesti oh my god gila sih gila parah banget ini mah emosional banget oh my god gila sih oh my god gila sih Allah Allah bentar 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 oke Oh gila sih gila-gila-gila Sampai sedetail itu ya Sampai sedetail itu Ngarahin Adegan per adegannya Wow Waduh Malekat kecilnya Papa Bilar dan Bunda Lesti Wow Oke jadi itu dia Gila sih aku gak nyangka sih bakal Seemotional Semenyentuh ini ya Setouching ini ya Tapi yang jelas Big applause sih Untuk semua tim yang berpartisipasi Untuk membuat sebuah video klip ini Sebuah video klip persembahan untuk Leslar lovers ya Dan juga semuanya yang mendukung Lesti dan juga Yang menyayangi Lesti Keluarga lah semuanya gitu Karena Ini tuh termasuk kreatif ya Bukan maksudnya mereka tuh pengen pamer Atau apa gitu tapi yang jelas mereka Pengen menunjukkan lewat lagu ini tuh Apa sih perasaan seorang ibu yang Ketika menunggu anaknya untuk lahir Kemudian juga Pesan terhadap ibu-ibu pada Semua ibu-ibu lah ya Istilahnya tuh gimana caranya Supaya bisa merawat anak tuh Lebih gini-gini gitu ya Dan ya seperti yang Dibilang sebelumnya sama Bunda Meli Guslow Jadi ini tuh pas banget lah Bunda Meli Guslow Menciptakan lagu ini tuh Untuk Lesti dan juga Bilar gitu ya Maksudnya karena Mereka tuh baru saja dititipkan Anak oleh Tuhan gitu kan Jadi Mulai sekarang mereka harus berpikir nih Gimana caranya supaya bisa Merawat ketipannya itu dengan Dengan baik dan Tentunya dengan Kasih sayang yang Ya full gitu ya Maksudnya Oke malah segitu Disini reaksi aku untuk Lesti Lentera Jadi Buat teman-teman semuanya Leslar Lovers Jangan lupa tinggalkan jejak dengan Like, Comment, Share, dan juga Subscribe Kalau misalkan teman-teman suka Dengan reaksi aku Terima kasih Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih